Masih di Borgo, bersama saya Bang Jek Ini terkait dengan sidang Sidang kasus dana piktif desa Koto Pudung kemarin Terdakwa perkara kasus dugaan dana piktif desa Koto Pudung Mai Zarudin, mantan kepala desa Koto Pudung kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh menjalani sidang putusan di persidangan tipikor Pengadilan Negeri Jambi Dalam persidangan, menjelis hakim memutuskan Mai Zarudin 3 tahun kurungan penjaro Hmm, ini buat dulur-dulur Bang Jek Jangan sampai melakukan tindakan korupsi Apalagi merugikan orang lain Tidak boleh Kita pantau, di pantauan Bang Jek Sidang putusan perkara kasus dana piktif desa Koto Pudung kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Atas terdakwa Mai Zarudin, mantan kepala desa Koto Pudung Difonis oleh Majelis Hakim pada 22 Juni 2022 di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi Di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama Sebagaimana dalam dakwaan primer, namun terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsider Pasal 3 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUH Pidana Junto Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana Maizaruddin dihukum selama 3 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsider 2 bulan penjara Selain hukuman kurungan penjara, terdakwa diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar kurang lebih 340 juta rupiah Namun terdakwa sudah menitipkan uang sebesar 21 juta rupiah sebagai pengurangan kerugian negara Sehingga jumlah yang harus dikembalikan terdakwa adalah sebesar kurang lebih 319 juta rupiah subsider pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 5 tahun 6 bulan kurungan penjara Terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsider 6 bulan penjara kurungan Selain hukuman tersebut, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 340 juta rupiah lebih Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan tambahan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan Iqbal Cek TV melaporkan